assalamualaikum salam sehat YouTube ada permintaan cara pemasangan modul regulator adjustable XL4015 5A seperti ini dan bagaimana cara pasang meter digital seperti ini pada modul XL4015 meter yang saya gunakan dua buah kabel besar dan tiga buah kabel kecil Oke saya rangkai mulai dari dasar kalian perhatikan sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu spesifikasi dari X4015 ini data sheet XL4015 range input antara 8 sampai 36 volt range output antara 1,25 sampai 32 volt maximum duty cycle 100% drop tegangan output 0,3 volt frekuensi switching ya 180 kilohertz dan arus konsan dapat sampai 5 ampere powernya menggunakan MOSFET dan efisiensinya 96% dan ini menurut saya sudah lengkap sekali karena sudah built-in deteksi panas atau temperatur built-in current limit dan built-in short circuit jadi ini benar-benar lengkap dan sangat aman dan model ini saya dapat dapat sekitar Rp25.000 per piece sebelum kalian merangkai ada baiknya kalian beri pengaman tegangan terbalik dengan sebuah dioda disini saya menggunakan dioda 10 ampere tipenya 10 a10 ini wajib kalian pasang terutama yang baru belajar agar modul ini tidak akan rusak bila diberi tegangan input terbalik dan cara pemasangannya jangan sampai terbalik ini anoda dan kathoda jadi yang ke modul kathodanya Oke ini outputnya Oke saya menggunakan trafo yang ada saja agar didapat tegangan input maksimum sesuai spesifikasi maka saya gunakan tegangan 30 volt dan 30 volt dan CT sebagai ground perhatikan karena ini sekalian akan saya gunakan yang lain jadi saya menggunakan 4 buah dioda 10 ampere untuk rangkaian ini sebetulnya saya menggunakan dua buah dioda ini dan ini kapasitor yang saya gunakan 470 mikrofarad saja karena ini yang dihasilkan perhatikan saya beri tegangan 220 volt AC sudah menyala dan tegangan DC yang didapat sekitar 37 volt DC jadi pas sesuai apa yang diminta dari salah satu kalian dengan menggunakan tegangan 36 volt dc sekali lagi perhatikan cara melangkainya pertama karena meter digital ini mempunyai range tegangan catu yang cukup lebar antara 3 volt sampai 30 volt agar bisa dipasang pada tegangan 36 volt saya tambah secara seri saja resistor 2 kilo ohm lalu resistora saya solder ke input positif 37 volt DC lalu ujung resistora saya solder dengan kabel merah kecil meter lalu kabel hitam kecil meter ke negatif atau ground input lalu kita coba apakah meter digital sudah dapat on saya coba ya sudah meter sudah dapat on selanjutnya membuat banyak sedikit bingung yaitu kabel merah besar meter yang berwarna merah ini bila di rangkaian menjadi tegangan negatif output karena warnanya merah jadi banyak diantara kalau kalian yang ngeragu-ragu untuk itu saya sambung saja dengan kabel warna hitam lalu saya solder positif input ke modul saya solder ke anoda dioda 10 ampere lalu negatif input saya pasang disini saja agak tidak bingung saya solder di kapasitor negatif dan negatif input saya pasang ke negatif modul ingat kalian recek dan recek jangan sampai terbalik Hai pemasangannya lalu kabel hitam besar meter ke negatif output modul dan ingat kabel merah besar modul merupakan negatif atau ground output lalu kabel kuning kecil meter atau apapun warnanya ini berfungsi untuk mengukur tegangan output jadi saya beri tambahan kabel merah saja karena ini sebagai output modul dan saya sambung ke modul output selesai ini output positif dan dari kabel merah besar meter merupakan ground output ingat sebelum dicoba kalian recek oke saya beri tegangan 220 volt AC sudah on dan tegangan terbaca 4,7 volt oke akan saya gunakan beban bulb 12 volt saja dan kita akan cek semua spesifikasi modul ini sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng Hai ke sudah siap positif saya gabung ke beban dengan tegangan output 4,7 volt saya coba salah satu beban sudah nyala dengan arus terbaca sekitar 1,1 ampere lalu saya coba naikkan tegangan output sampai 12 volt dan arus terbaca 2 ampere oke saya cek dahulu suhu pada XL4015 sepertinya mantap cuma sedikit hangat perhatikan pengaturan arus akan saya coba kecilkan apakah pengatur arus bekerja dengan baik saya kecilkan sampai tegangannya drop ya sudah drop artinya pengatur arus bekerja bila kita lepas bebannya tegangan akan kembali terbaca 12 volt oke saya coba lepas dari beban ya tegangan output sudah naik kembali dan bila diberi beban akan drop kembali artinya pengatur arus ini bekerja dengan baik saya sambung lagi outputnya kemudian saya coba naikkan arusnya tegangannya saya naikkan sampai 12 volt ya seperti ini lalu akan saya coba short circuit saya short ya langsung drop hingga 0 volt dan pengatur arus terbaca 1,8 ampere jadi bila kalian ingin menaikkan arus short tinggal kalian putar saja pengatur arusnya jadi model ini pengatur arusnya benar-benar mantap dan pada XL4015 sudah mulai hangat kemudian akan saya tambah beban saya coba tambah beban dia akan drop karena pengatur arusnya sekitar 2 ampere agar tidak drop saya coba naikkan pengatur arusnya ya sudah 3 ampere saya cek dahulu suhunya agar terlihat jelas akan saya pasang dahulu pengukur suhunya oke pembaca suhu sudah saya pasang pada XL4015 karena video ini terlalu panjang untuk membuktikan semua saya buat bersambung saja oke sekian praktek saya cara pemasangan meter digital pada modul XL4015 bila masih ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati